Luar biasa, beliau sangat mencintai murid-muridnya Termasuk di saat kami mau belajar ke Hadromot Beliau harus tahu tempatnya itu ada jaminan aman enggak buat muridnya Beliau sudah ngomong, aku enggak akan membiarkan kalian kecuali aku antar sebisa mungkin Kenangan-kenangan indah dengan seorang murobi semacam itu Luar biasa Ngajari akhlak mulia, nasihat-nasihat beliau Dan beliau sangat mencintai murid-muridnya Sangat mencintai murid-muridnya Makanya kalau pengen menghantarkan murid-murid beliau ke tempat lain Mau mondok ke tempat lain, beliau harus tahu tempatnya itu ada jaminan aman enggak buat muridnya Kalau enggak beliau ragu enggak Termasuk di saat kami mau belajar ke Hadromot Beliau sudah ngomong Aku enggak akan membiarkan kalian kecuali aku antar sebisa mungkin Jadi dia antar Betul waktu itu akhirnya ketemu jahat Setelah kita proses enggak jadi ke Mekah jadi ini Akhirnya berangkat ke Hadromot Beliau menghantarkan Kami waktu itu berapa ya Berapa orang kita berangkat ke Hadromot Begitu semangatnya untuk menghantarkan muridnya Karena kata-kata beliau bilang Aku pengen menghantarkan Pertama ingin melihat keadaanmu di sana Yang kedua Biar kamu itu diperhatikan Biar kamu diperhatikan Sehingga kamu bisa maksimal dajar Pertama melihat keadaan Berangkat waktu itu kami Berapa? Lapan orang kalau tidak salah Di antara mungkin kalau di Jawa Timur Kami di sini ada Habib Hassan Al-Jufri Kami berangkat bareng Habib Hassan Al-Jufri Di Pontianak Habib Muhammad Al-Qadri Kemudian dari Jawa Timur Habib Ubaidillah Al-Habshi Mungkin semuanya jadi juru-juru-juru dakwah semuanya itu Terus dari mana tadi Ngresik K.H. Dr. Muhammad Najib Banyak lagi Itu yang diantarkan oleh Abu Yahab Hassan bin Ahmad Baru ada lagi dari Siapa waktu itu Bogor ada Ustaz Anas Itu sahabat juga Masya Allah bang Ada lagi Banyak Masya Allah Ada beberapa Ustaz Syifullah Kemudian Ustaz Mucibur Rahman Ada beberapa Masya Allah Ada delapan orang Diantarkan Kita mampir ke Abu Dhabi waktu itu Mampir disitu Kemudian ke Son'a Son'a itu ibu kota Yaman Dikira Kami kira itu Son'a sudah tempatnya Son'a itu dingin Semangat Wah tempatnya dingin Enak Kita tidak tahu Hadramut dimana Masuk Yaman Dia pikir itu Akhirnya kita beli jaket Jaket yang paling tebel Jaket yang paling tebel itu Wah tempatnya dingin Enak buat tidur Beli jaket Tidak ngerti beli jaket Setelah beberapa hari di Son'a itu Siap-siap mau berangkat Ketempat kamu Ada nanti tempatnya lain Kok naik pesawat lagi Naik pesawat lagi Turun Turun dari pesawat Pesawat berhenti Debu itu naik Ini apa ini Jadi memang Rupanya asfalnya masih banyak berdebu itu Turun keluar Masya Allah panasnya luar biasa Jadi jaket kita itu tidak dipakai Karena musim panas waktu itu Musim panas Sampai kita Datang Akhirnya kita dikenalkan dengan Seorang murabi kita Habib Idrus ibn Umar Al-Aqaf Yang ada dalam fauteh yang kita hadirkan Kemudian Terakhir berapa hari kemudian Ketemu dengan Habib Abdullah bin Muhammad Baharun Dan dari situlah kemudian Ada Habib Salim Syatiri Kemudian Habib Ali Masyur Orang-orang besar di situ Yang dari Mesir Doktor Ali Tuhar Raya Doktor Mahmud Sulaimani Guru-guru kita Waduh Masya Allah Diantarkan sama beliau Jadi kita belajar betul-betul Masya Allah Dimanja sama beliau Nah ini adalah waktu mengenalkan beliau Beliau mengenalkan kami Dengan Dengan Hadramud Yang perlu diambil faedah Beliau sangat sayang dengan santrinya Gak pengen salah tempat Dipikirkan sampai seperti itu Dan ditanya terus keadaan kita ditanya Keadaannya seperti apa Masya Allah Nah ini adalah seorang murabi yang sesuguhnya Bahkan setiap calon alumi itu dipikirkan Kamu mau kemana dan sebagainya Bukan sekedar ke semondok Lepas dilepas Tidak Dan itu yang kami ambil sampai hari ini Makanya belajar dengan kami pun Kami akan perhatikan anak-anak itu Ini niru guru kita Biarpun kami tidak seberapa nirunya Kami belum bisa nganterin Kalau anak-anak kita kirim kemana Ke Yaman kita tidak bisa Tapi paling tidak ada Bagian yang bisa kita tiru dari guru kita Begitu cintanya sama muridnya Sangat mencintai muridnya Dan Alhamdulillah sampai hari ini Kita masih bisa punya kesempatan untuk Mengajar di dalam Darluah dan dakwah Biarpun durasinya sudah berkurang Kita hanya sepulang sekali Masya Allah Kami ada khidmah sampai hari ini Kami merasa nikmat Hiburan kami adalah di saat kita berjalan Ketempat tersebut Lalu kita bisa mengajar di situ Dulu masih susah Muter kadang-kadang kita harus ke Jakarta Nek pesawat Surabaya Kereta kadang-kadang jamnya tidak tepat Sekarang Alhamdulillah Mudah Mobil 7 jam sampai Bangil Dan berkembang sampai hari ini Masya Allah Dan putra-putra beli ulama-ulama Karangannya banyak juga Masya Allah Murid-murid beliau terbesar penjuru Banyak kita lihat di mana-mana Masya Allah murid-murid beliau Subhanallah Nah ini adalah kecintaan beliau kepada Murid beliau Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!